Kitab Imamat, Pasal 18 Peraturan tentang hubungan suami-istri Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ikuti kebiasaan dari Mesir tempat kamu dahulu tinggal. Jangan ikuti kebiasaan orang kanaan, kemana kamu kubawa sekarang. Jangan ikuti kebiasaan mereka. Patuhilah peraturanku dan ikutilah hukumku. Pastikan bahwa kamu mengikuti peraturanku, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Jadi, kamu mematuhi hukum dan peraturanku. Siapa yang mematuhi hukum dan peraturanku akan hidup. Akulah Tuhan. Jangan mengadakan hubungan suami-istri dengan sanak saudaramu. Akulah Tuhan. Jangan mengadakan hubungan suami-istri dengan ayahmu atau ibumu. Perempuan itu adalah ibumu. Jadi, jangan mengadakan hubungan suami-istri dengan dia. Jangan mengadakan hubungan suami-istri dengan istri ayahmu, walaupun dia bukan ibumu. Sebab hal itu seperti mengadakan hubungan suami-istri dengan ayahmu. Jangan mengadakan hubungan suami-istri dengan saudaramu perempuan. Tidak soal apakah dia anak perempuan dari ayahmu atau ibumu. Tidak soal apakah dia dilahirkan di rumahmu atau di tempat lain. Jangan mengadakan hubungan suami-istri dengan cucumu perempuan. Dia adalah dirimu sendiri. Jika ayahmu dan istrinya mempunyai seorang anak perempuan, dia adalah saudarimu. Jangan mengadakan hubungan suami-istri dengan dia. Jangan mengadakan hubungan suami-istri dengan saudara perempuan ayahmu. Ia adalah keluarga dekat ayahmu. Jangan mengadakan hubungan suami-istri dengan saudara perempuan ibumu. Dia adalah keluarga dekat ibumu. Jangan mengadakan hubungan suami-istri dengan saudara ayahmu. Jangan mendekati istri pamanmu untuk hubungan suami-istri. Dia adalah bibimu. Jangan mengadakan hubungan suami-istri dengan menantumu perempuan. Dia adalah istri anakmu. Jangan mengadakan hubungan suami istri dengan dia Jangan mengadakan hubungan suami istri dengan istri saudaramu laki-laki Hal itu sama seperti mengadakan hubungan suami istri dengan saudaramu Jangan mengadakan hubungan suami istri dengan seorang ibu atau anaknya perempuan atau cucunya Tidak soal apakah cucu perempuan itu anak dari anak ibu itu atau dari anak perempuannya Cucu itu adalah keluarga dekat ibu itu Mereka adalah keluarga dekatnya Melakukan hal itu salah Selama istrimu masih hidup, jangan mengambil saudaranya perempuan selaku istri Hal itu akan membuat yang bersaudara bermusuhan Jangan mengadakan hubungan suami istri dengan saudari istrimu Juga jangan mengadakan hubungan suami istri dengan seorang perempuan yang sedang datang bulannya Ia najis pada saat itu Jangan mengadakan hubungan suami istri dengan istri sesamamu Itu hanya membuatmu najis Jangan serahkan salah seorang anakmu Melalui api kepada Moloh Jika kamu melakukan hal itu Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak menghormati nama Allahmu Akulah Tuhan Hai laki-laki, jangan mengadakan hubungan suami istri dengan seorang laki-laki Seperti terhadap perempuan Hal itu adalah dosa yang sangat kecil Hai laki-laki, jangan mengadakan hubungan suami istri dengan binatang apapun Itu hanya membuat kamu najis Dan kamu perempuan, jangan mengadakan hubungan suami istri dengan binatang Hal itu bertentangan dengan tabiat Jangan membuat dirimu najis dengan salah satu yang salah itu Aku melemparkan bangsa-bangsa keluar dari negeri mereka Dan aku memberikan negerinya kepadamu Sebab mereka melakukan dosa yang sangat kecil Mereka membuat tanah itu kotor Sekarang tanah itu rosak karena hal itu Dan tanah itu akan memuntahkan orang yang hidup di sana Jadi, patuhilah hukum dan peraturanku Jangan melakukan salah satu dari dosa yang kecil itu Peraturan itu adalah untuk warga Israel Dan untuk orang yang tinggal di tengah-tengahmu Bangsa yang tinggal di negeri itu sebelum kamu telah melakukan hal yang sangat kecil Jadi, negeri itu menjadi kotor Jika kamu melakukan hal-hal itu Kamu membuat negeri itu kotor Dan negeri itu akan memuntahkan kamu keluar Sebagaimana bangsa-bangsa sebelum kamu telah dimuntahkannya Siapa yang melakukan dosa yang sangat kecil itu Harus dipisahkan dari bangsanya Orang lain telah melakukan dosa yang sangat kecil itu Tetapi, kamu menaati hukumku Jangan lakukan dosa yang sangat kecil itu Jangan hajiskan dirimu sendiri dengan dosa yang sangat kecil itu Akulah Tuhan Allahmu Terima kasih telah menonton